Oke. Jadi saya ulangi lagi. Tadi belum direkam soalnya. Jadi saya meninjau kesimultaran dulu. Jadi adalah sumber S dipancarkan. Sumber ini. Jadi A mendeteksi, B mendeteksi. Keduanya berjarak L. Oke. Antara A dengan B. Kemudian kalau kita lihat di sini X A itu adalah 0. T A nya itu L per 2 C. Itu waktu tempuh cahaya. Dari titik yang S ke A. Oke. Jadi X A dan T A itu adalah koordinat peristiwa terdeteksinya gamma atau cahaya oleh A. Kemudian yang untuk X O T O atau di sumber itu adalah koordinat peristiwa pemancaran cahaya oleh sumber. Oke. Kemudian yang ketiga peristiwanya apa B mendeteksi gamma ya. Jadi koordinatnya itu adalah X B sama dengan L T B sama dengan L per 2 C. Nah jadi interval peristiwa itu adalah ketika tadi cahaya dipancarkan diterima oleh A. Diterima oleh A. Itu adalah yang disebut delta S O A. Ini kuadrat. Jadi ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah merupakan cahaya. Dan dia bersifat kausalitas di sini umumnya. Oke. kausalitas kenapa? Karena dia dipancarkan dan diterima. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Pak. Ya. Delta X O A itu bukannya minus L per 2 ya Pak. Di bawah dikulisnya di minus L per 2 C Pak. Kalau gitu hasilnya bakal oh iya iya sorry sorry. Direksi-nya juga beda. Maaf maaf ya. Oke oke. Terima kasih. Saya koreksi. Ini adalah minus L maaf. Oke. Minus L per 2 ya? Iya Pak. Minus L per 2. Oke ada lagi? Ada lagi? Oke jadi nanti kalau ini Anda masukkan ke ke sini ini akan didapatkan seperti ini. Oke. Kemudian kalau saya tulis delta S O B kuadrat ini adalah C kuadrat delta O B kuadrat dikurangnya delta X O B kuadrat. Nah delta T O B itu adalah T B kuadrat T A itu sama dengan L per 2 C. Oke. Sedangkan delta X O B itu adalah X B dikurangi X A itu sama dengan L per 2. Oke. jadi kalau Anda masukkan yang ini ke sini makanya akan saya dapatkan ini juga 0. Dan ini juga bersifat kausalitas. Sama seperti ini. Jadi ini cahaya juga sama dia kausalitas. Oke kenapa? A dari O dari S dipancarkan ke B. Jadi ada sebabnya S memancarkan diterima oleh B. Oke. Cukup jelas? Jelas. Oke. Nah sekarang bagaimana peristiwa delta S A B kuadrat. Ini adalah C kuadrat delta T A B kuadrat dikurangi delta X A B kuadrat. Nah dimana T A B delta T A B itu adalah T B dikurangi T A. Itu sama dengan apa? T B dengan T A Anda lihat itu sama. Berarti sama dengan 0 kan? Ini sebenarnya menandakan ini simultan. Jadi artinya ini dilihat oleh O simultan. Oke. Sedangkan delta X A B itu adalah X B dikurangi X A ini sama dengan L. Nah kalau Anda masukkan ke sini jadi ini Anda masukkan ke sini ini akan Anda dapatkan ini adalah sama dengan minus L kuadrat. Dan ini lebih kecil dari 0. Artinya ini apa? Artinya dua peristiwa ini tidak berhubungan. dua peristiwa tidak berhubungan. Jadi walaupun dia itu sama-sama mendeteksi cahaya A dan B tapi antara peristiwa A dengan peristiwa B itu tidak berhubungan. Jadi lebih kecil dari 0 itu bisa dikatakan dia itu bisa akibat meneluhi sebab atau dua peristiwa tersebut tidak berhubungan, tidak nyambung. Oke ini cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup jelas. Cukup jelas, oke. Oke. Nah kemudian yang kemarin itu tugasnya itu apa? Itu tentang efek Doppler ya. Efek Doppler relativistik. jadi kalau kemarin misalkan ini saya tinjau ini adalah O ya kemudian disini ada U' D' X' X ini Y jadi si siapa si O' ini memancarkan namanya cahaya terhadap sudut theta prime kita kata apa ini adalah sudut yang dikur oleh O' Oke. Jadi kemarin kita menggunakan aproksimasi lombang planar ya. Lombang planar lombang planar itu maksudnya lombang bidang. Jadi fungsinya ini disini atau fungsinya Y'nya Y sebagai fungsi XT itu adalah A atau Y0 0 0 sinus misalkan apa K dot R kurang negatif Oke. Dimana K dot R itu adalah KX langsung aja kemarin ini adalah cross theta ditambah kasih oke nah kalau di ini yang sama ini di O ini di prime semua oke jadi kita kemarin pakai prinsip bahwa K dot R kurangi omega T itu sama dengan K prime dot R prime kurangi omega T artinya ini adalah fasa invarian invarian terhadap transformasi Lorentz jadi ingat transformasi Lorentz ini apa yang kita ambil yang sepanjang sumbu X CT prime itu adalah sorry T langsung aja CT prime itu sama dengan apa gamma kali T min V par C kuadrat X oke kemarin kita dapatkan apa kalau kita saya masukkan ke sini makanya saya dapatkan saya dapatkan apa kemarin T sin theta prime dibagi lambda prime itu sama dengan sin theta per lambda dengan C itu adalah lambda kali frekuensi sama dengan lambda prime kali X jadi ini sama dengan omega per K ini sama dengan omega prime per K gitu ya kemudian apalagi yang mohon kita dapatkan mesti saya lihat dulu itu ini kelihatan gak kelihatan kelihatan ya paling yang ujungnya nah ini dia ini ini jadi ini benar ya satu terus yang keduanya ini yang keduanya ini saya copy copy kelihatan selamat menikmati 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 oke oke ini namanya ini sudut aberrasi cahaya selamat menikmati kemudian 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 kalau yang ini ini berasal selamat menikmati ini jadi k prime disini itu sama dengan c kali k prime itu sama dengan omega prime dibagi c jadi 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 nanti bisa saya dapatkan bentuk sama dengan gamma omega prime ditambah omega prime k prime v per c cos theta prime yang saya keluar ini adalah omega prime gamma 1 tambah v per c cos theta prime oke ada pertanyaan nggak sejauh ini ini kan yang kemarin ya nah sekarang tugasnya kalau dibalik gimana kalau anda balik jadi saya menyatakan yang prime dengan apa namanya yang bukan prime gitu ya jadi saya balik nah ini nanti anda tinggal menggunakan inverse ini inverse transformasi Lorentz jadi persamaan yang gini mudah-mudahan nggak pakai gede oke jadi ini nanti saya ganti jadi yang bukan prime ya ini saya atas aja lah semuanya segini aja saya oke itu yang disitu jadi bagaimana ini adalah t x x set ini sama dengan u prime jadi kalau anda mau pakai transformasi kebalikan dari transformasi Lorentz x 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 jadi kalau disininya minus itu ada tinggal berubah aja menjadi V menjadi minus V jadi bentuknya seperti ini kalau seperti ini nanti Anda masukkan ke sini ke apa, fasa ya Anda dapatkan yang pertama itu adalah sin theta prime per lambda prime itu sama dengan sin theta per lambda yang kedua bagaimana yang kedua itu adalah k k prime cos theta prime itu sama dengan gamma kali k cos theta karena di bawah masih halo ditambah omega V per C kuadrat kemudian yang ketiga itu adalah omega prime itu sebenarnya gamma 1 kurang V per C cos theta maaf nih kalau ada omega oke jadi seperti itu ini ada pertanyaan enggak jadi nanti jadi nanti apa namanya kalau Anda rubah ini nanti saya bagi ya jadi ini adalah tangan theta prime itu akan sama dengan k sin theta dibagi gamma k cos theta ditambah omega V per C sudut operasi yang ini efek top left oke ada pertanyaan ada pertanyaan oke nah sekarang ini kalau Anda lihat ya apa namanya jadi apa istilahnya terkait dengan fasa ini jadi saya lanjutkan terkait dengan fasa ini fasa ya yang istilahnya k dot r kurang t nah jadi kalau saya pakai apa namanya pakai prinsip sifat warisma jadi energi itu dalam apa itu adalah H kali frekuensi jadi ini adalah H coret kali omega bagaimana H coret itu adalah H per 2 pi sedangkan K di sini itu adalah 2 pi per lambda jadi dari rumus de Broghi atau ya secara umum H per lambda gitu ini tidak lain adalah K kali H coret oke mana rumus sifat dualisme jadi tadi itu saya masih mengasumsikan bahwa cahaya itu bersifat gelombang gelombang termasuk oke jadi dari rumus ini nanti fasa di sini itu bisa saya nyatakan dengan ini besaran-besaran seperti P dan E oke jadi kalau di sini apa namanya P vektor ini tinggal ya K vektor kali H coret jadi sehingga yang di sininya itu akan menjadi 1 per H coret kali P dot R dikurangi P kali P ini saya pakai sifat dualisme oke sampai sini dulu ada pertanyaan gak ada sifat dualisme kan ya kemarin mungkin yang fisika modern kan belajar jadi dengan kata lain apa namanya nah jadi kalau misalkan karena ini kan terkait dengan fasa ya ternyata ini juga terkait dengan fasa artinya ini apa artinya 1 per H coret jadi ini konstantatin varian jadi kalau ini di O misalkan yang di sini adalah di O prime jadi ini adalah di O ini di O prime sampai sini dulu ada pertanyaan gak sebelum saya lanjutkan halo halo ada pertanyaan tidak ada tidak ada oke good nah berarti berarti apa namanya sekarang kalau saya punya transformasi Lorentz jadi transformasi Lorentz yang seperti tadi yang seperti ini nah jadi apa namanya istilahnya nah sekarang dia kan harus invarian nih berarti bisa ada tebak kira-kira di sini E prime dengan E prime dengan PX prime PZ prime kira-kira seperti apa transformasi aloh 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 halo halo iya pak ya kira-kira bisa ada tebak gak terus masih seperti apa coba coba kita tanya Novi Nabila itu nama Anda di rupa tolong itu NIM-nya NIM-nya dicantumkan Murtado iya pak kalau yang saya pikirkan berarti yang PY Aksen sama PZ Aksen itu tetap gak berubah gak berubah Asanain kira-kira bentuk transformasi E prime PX prime dengan PY prime seperti apa kalau saya kurang jelas bicaranya halo iya pak udah jelas oke sudah nah kalau yang saya pikirkan yang PX Aksen itu kan berarti M dikali PX Aksen berarti PX Aksen nanti kalau ditransformasi nanti bisa dia pakai yang jadi masih masih tira-tira pak yaudah nanti saya turun yang lainnya Zahra Zahra iya pak ya kira-tira menurut anda transformasi E prime PX prime dengan dan seterusnya seperti apa kira-kira bergas bintang halo bergas 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 bintang tidur bergas Safitra salam iya pak kira-kira bentuk transformasi dari E P E dan P nya gimana untuk F prime PX prime PY prime PZ prime kalau untuk apa pak PY saja misalkan PX Aksen dengan PY ya pak kenapa kalau yang PY Aksen sama pak dengan PY P Aksen nya dengan PY sama terus apa lagi terus kalau untuk yang PX Aksen nya itu mungkin jadi gamma PX ya pak kurang tahu juga pak saya oke jadi yang menariknya ini kalau anda lihat betul yang seperti yang anda bilang ini P nya sama PZ nya berbetulnya sama jadi kalau apa istilahnya ini kemudian kanat T jadi mungkin lebih tepatnya ini F prime per C disini ada per C yang gampang ini jadi kalau pakai CT disini atau anda pakai PC semua atau sama nah kalau yang ini anda lihat jadi sebenarnya bisa ditebak jadi anda lihat bagiannya dengan Z nya sama ini berarti juga PX ini itu pasti tidak miripan dengan X prime jadi nanti disini bisa kita langsung tebak ini adalah PX dikurangi V tapi ini per C dikali E tapi disininya kuadrat kemudian kemudian yang ininya ini berarti adalah gamma sama ini berarti E per C dikurangi V kali TX jadi itu kurang lebih transformasinya ada cowok ya di rumah ya cowok di rumah jadi disini anda lihat ada korespondensi antara istilahnya dalam tanda kutip korespondensi antara T dengan energi X dengan PX Y dengan PY Z dengan Z terlihat dari situ tapi ini kita belum tahu bentuk rumus E dan P seperti apa kita cuma bentuk dari sifat dualisme saja sampai sini ada pertanyaan nggak jadi artinya nanti kalau kita bicara di mekanika kuantum mekanika kuantum itu lebih lengkap dengan relativistik kenapa sebab relativistik karena dalam Newtonian T di sini itu diperlakukan sebagai parameter bukan koordinat jadi dia berbeda dengan relativistik dimana relativistik itu memperlakukan T itu sebagai koordinat jadi lengkap di situ ada waktu dan ruang ada energi dan momentum jadi sebenarnya lebih lengkapnya mekanat kantum itu mekanat koordinat relativistik jadi untuk non-relativistik itu agak aneh kenapa karena ya tadi kita cuma bilang X,Y,Z itu koordinat tapi T bukan T itu parameter padahal kalau Anda lihat di mekanik alternativistik ini kan ini terkait dengan translasi waktu ini translasi ruang ruang spasial momentum itu jadi bisa dikatakan di T relatifitas khusus itu dia lengkap gambarannya ada kapan dan dimana ada translasi waktu ada translasi ruang translasi waktu itu terkait dengan energi dan translasi ruang itu terkait dengan momentum jadi lengkap ini ketidakpastian juga sama disini ketidakpastian selalu Anda melihatnya kan misalkan delta P kali delta X lebih besar dari H carat per 2 kan kan yang disini kan delta T kali delta E lebih besar acorat per 2 nah kalau di non-relativistik yang ketidakpastian ini itu sedikit aneh kenapa karena ini harusnya terkait dengan translasi waktu terkait dengan perubahan energi sedangkan T di klasik di Newton itu perlakuannya parameter bukan koordinat atau bukan variable dinamik jadi ketidak samaan ini kalau dalam mekanika Newton ini aneh kalau yang ini kan enggak kalau yang satu lagi karena memang dia ini kan terkait dengan variable dinamik X juga variable dinamik sedangkan kalau di apa namanya di Newton delta T ini parameter ini variable dinamik kan aneh parameter dipasangkan dengan variable dinamik seharusnya mekanika quantum itu memang yang lengkap itu mekanika quantum relativistik artinya apa bahwa baik T maupun X itu sama-sama diperlakukan sebagai koordinat sebagai variable dinamik oke ada pertanyaan enggak sejauh ini nah sekarang kita lihat apa namanya tadi mana yang efek dopler ah ini dia efek dopler kita kembali lagi ke sini ini katakanlah kemarin kalau kita nah kalau kemarin itu apa saya lupa untuk yang apa namanya disini untuk theta sama dengan pi itu artinya sumber mendekati ya sumber bergerak mendekati pengamat oke yang terjadi apa yang terjadi ini anda lihat ini adalah omega omega hat omega prime sama dengan omega 1 kurang 1 tambah V per C dibagi dengan akar dari 1 kurang diperlakukan C sama dengan akar dari 1 tambah V per C dibagi dengan 1 tambah V per C minus minus nah disini didapatkan disimpulkan apa hubungan antar omega prime dengan omega itu lebih besar mana yang diukur Mikhail Alvarino Halo Mikhail Alvarino ya silahkan karena suaranya kecil ya besar mana Michael Alvarino oh oke ya Y prime jadi ini lebih besar saya lupa ketua kelasnya siapa disini ben ketua kelas halo pak saya sendiri diva itu anda bilang ke bergas apa namanya tidur atau apa itu anak itu oh iya pak nah ini kita lihat disini kalau kita pakai apa namanya E nya kan disini H coret kali omega E prime itu adalah H coret kali omega prime jadi artinya jadi artinya kalau omega prime lebih besar daripada omega ini berarti apa E prime nya itu lebih besar dibanding dengan E bentar saya lupa di mana oke eh sorry ini atau saya lupa ini atau pengamat bergerak mendekati sumber 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 bergerak mendekati pengamat atau pengamat bergerak mendekati sumber jadi omega prime disini itu yang diukur oleh pengamat jadi omega prime itu adalah frekuensi yang diukur oleh pengamat omega itu adalah frekuensi dari sumber jadi kalau ada orang bergerak yang sama dengan sumber ya berarti searah gitu ya dia searah dan kecepatannya sama ya itu kan berarti dia melihat sumber itu diam terhadapnya itu omega seperti itu nah ini anda lihat disini ketika pengamat itu bergerak mendekati sumber dia mengukur energi lebih besar dibanding dengan dengan E nya dari sumbernya nah ini memang sesuatu yang menurut saya itu aneh aneh kenapa apa istilahnya disini apa istilahnya itu apa ya kita mengukur energinya itu lebih besar dibanding dengan sumbernya cuma dengan modal kita bergerak mendekati jadi seperti dalam tanda kutip ada hukum yang terlanggar di situ hukum kekalian energi sedangkan kan terkait dengan gerak ataupun apa itu tidak istilahnya terkait dengan hukum kekalan kita bergerak kita cuma mulai bergerak kita bisa mengukur energinya dari foton atau dari cahaya itu lebih besar ketika kita diam kita mengukurnya sama tapi ketika kita bergerak kita lebih besar jadi bisa dikatakan ketika kita mulai dari diam ke bergerak itu memang ada kerangka non-inersial jadi dengan modal kerangka non-inersial dari bergerak dari diam ke bergerak itu ada perubahan energi yang menurut saya agak aneh disitu walaupun faktanya memang ini teramati ada pertanyaan enggak? Pak saya izin menyampaikan yang tadi bergas katanya lagi masalah perut jadi bolak-balik WC oke ya terima kasih ada pertanyaan enggak pertanyaan pertanyaan oke nah sekarang kita kembali lagi ke sini jadi transformasi energi dalam kreativitas jadi kita punya disebutnya variable dynamic variable dynamic itu ada CT X Y Z pasangannya itu adalah E PX PY PZ ini ada hubungan hubungan ini terkait dengan faktor peristiwa ruang ruang waktu kita nyebutkan ruang waktu karena karena kita ada waktu kapan dan XZ posisi dimana sedangkan yang yang ini terkait dengan faktor setelahnya kita nyebutin nama momentum 4 di ruang waktu momentum 4 itu momentum strip 4 itu maksudnya adalah di 4 dimensi jadi ada ruang dan waktu jadi seperti itu nah jadi bentuk-bentuk energi yang bersesuaian dengan transformasi ini selamat Jadi, bentuk bentuk E dan P, X, P, Z atau ini biasanya ditulisnya seperti ini, P vektor yang bersesuaian dengan transformasi Lorenz berikut yang ini maksudnya adalah seperti apa jadi ada adalah jadi E-nya itu berbentuk gamma jadi gamma disini adalah fungsi dari V disini ada M0 C kuadrat oke mungkin saya agak sedikit modifikasi ya emang lah yang ini jadi gamma yang disini itu adalah gamma yang bergantung pada V besar dimana V besar disini itu adalah kecepatan rangka oke, jadi ini tadi bentuknya apa ini adalah E per C dikurangi V, P, X ini juga sama berarti disini itu ada gamma fungsi V besar oke sedangkan V disini itu adalah besar kecepatan partikel jadi V disini itu adalah maksudnya itu adalah besar kecepatan partikel dimana V vektor disini itu adalah V, X, V, Y, V, Z oke dan karena gamma bentuknya seperti ini jadi gamma V kecil itu sama 1 kurang V kecil kuadrat dibagi C kuadrat rangkat minus setengah sedangkan yang disini gamma V besar itu adalah 1 kurang V besar kuadrat per C kuadrat rangka min setengah kemudian kalau untuk P nya gimana untuk P nya itu ternyata analog jadi ini adalah gamma V kecil kali M0 kali V nah besaran M0 disini itu yang kita sebut namanya masa diam masa diam itu apa? itu adalah masa yang diukur oleh benda diam oleh jadi benda masa yang diukur ketika benda diam atau kita bisa mencari sebuah kerangka dimana benda yang tadinya bergerak itu diam itu makanya disebut namanya energi diam jadi si masa ini itu diukur oleh pengamat yang bergerak bersama-sama dengan bendanya itu yang disebut masa diam jadi si pengamat melihat benda diam atau kedua pengamat dengan benda sama-sama diam itu juga bisa seperti itu dan masa diam ini dia invarian termasuk besaran yang invarian transformasi Lorentz Lorentz jadi besaran-besaran yang invarian transformasi Lorentz itu tadi sudah kesebutkan adalah H kemudian yang awal-awal itu adalah C yang sekarang itu adalah M0 nanti ada lagi mungkin G G itu konstanta universal gravitasi sampai sini ada pertanyaan gak? pertanyaan? tidak ada oke nah sekarang Anda coba kerjakan dikumpulkan jam ya 20 menit lah ya 20 menit nah sekarang saya punya transformasi Lorentz seperti ini ya ini tugas layar tapi dikerjakan sekarang friends seperti ini dimana aduh saya lupa ya ini ada ini gamma V besar maksudnya ini gamma V besar yang tadi saya lupa sekarang yang pertama hitung yang pertama kalau gamma V gamma V gamma V prime itu bertransformasi seperti apa hitung transformasi Lorentz dari ini pertama ini itu adalah gamma V V kecil maksudnya 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 apa jadi kalau saya punya gamma V prime transformasi seperti apa yang dinyatakan dengan yang bukan V terus yang kedua Anda buktikan Pak maaf maaf Pak suarannya putus Pak dari tadi Pak ya oke saya ulangi lagi jadi tugas Anda itu adalah hitung transformasi Lorentz dari faktor gamma V kecil ini jadi dimana maksudnya itu adalah kalau saya ambil gamma V prime di sini dia kalau diuraikan kalau untuk menjadi tidak prime itu seperti apa oke sebagai fungsi dari V jelas ya kemudian ini yang pertama mungkin ya yang pertama yang kedua itu Anda buktikan transformasi Lorentz dari energi itu nah ini dia suaranya tidak jelas Pak putus-putus suaranya putus-putus oke sebentar sebentar saya ulangi lagi oke tugas Anda yang pertama saya punya transformasi Lorentz yang koordinat seperti ini kemudian yang pertama hitung transformasi Lorentz dari gamma V maksudnya itu adalah Anda menghitung gamma V prime dinyatakan dengan V oke V itu di sini maksudnya Vx Vy Vz kemudian yang kedua buktikan transformasi Lorentz yang bentuknya seperti ini oke dari transformasi ini cukup jelas ya Pak Pak maaf yang nomor 1 tadi maksudnya gimana Pak sebentar sebentar oke oke saya ulangi lagi ya saya ulangi jadi kita punya transformasi Lorentz seperti ini nah yang pertama Anda hitung transformasi Lorentz dari faktor gamma gamma V kecil maksudnya itu apa Anda hitung gamma V prime dinyatakan dengan V yang sama dengan Vx Vy Vz kecil itu yang pertama yang kedua Anda buktikan bahwa transformasi Lorentz ya yang bentuknya seperti ini yang E dan P seperti ini itu transformasinya seperti ini oke buktikan transformasi Lorentz berikut oke dimana oke itu adalah gamma V kali M0C kuadrat sedangkan V disini itu adalah gamma V M0 kali V vektor oke silahkan sampai oh ini udah ini ya sampai jam 9 lah saya tunggu lah ya di Teams Anda kumpulkan ada pertanyaan enggak oh iya pak untuk AFCB6 apakah sudah dibuka bentar bentar mau saya ini saya ini kan bentar oh iya ini karena udah pertengahan semester minggu depan berarti kita ujian ya UTS ya jam 7 minggu depan tanggal merah ha tanggal merah melibur apa isra mikrot ha libur isra mikrot oh gitu sebentar ok ok itu udah saya ini kan presensinya mandiri waduh berarti kalau 2 minggu lagi berarti tanggal 11 yaudah berarti tanggal 18 ya kalau gitu yaudah berarti tanggal 18 aja kita ujian tanggal 18 materinya berarti sampai akhir yang ini waktunya di jam kuliah kan Pak ya iya waktunya di jam kuliah kecuali kalau Anda bisa di luar waktu kuliah enggak lah susah berarti ini aja di jam kuliah aja lah ada pertanyaan lagi enggak ini kerjaan agak panjang ya tolong dikerjakan yang yang ini ya jadi sampai jam 9 aja saya tunggu eua an---------- selamat menikmati